Oke, hi guys Balik lagi bersama Jimmy Harianto disini Semoga kalian gak bosen ya Nah, biar gak bosen Mendingan kalian pencet subscribe-nya Dan juga loncengnya Biar nanti kalau ada video baru Kalian bisa tidur Oh, salah Bisa nonton lagi Nah, hari ini kita bahas Latihan kalian yang kemarin buat ulangan Kita akan bahas satu persatu Biar kalian lebih ngerti Sehingga ulangannya bisa lebih lancar Lancarnya lancar jiwa Nah, nomor satu Nomor satu diberikan tan Tan alfa Nomor satu Tan alfa sama dengan dua Dua itu artinya Dua persatu Tan itu rumusnya desa ya Yang kita tahu desa Oke, nah kita coba cari yang lain dulu Tan alfanya udah tahu Kita coba cari sin ya Ini alfa, ini depannya Depannya dua Sampingnya satu Berarti miringnya pakai Pitagoras itu Akar lima Nah, kita cari sin alfa Sin alfa itu rumusnya apa? Demi Depannya dua Miringnya akar lima Kos alfa Kos alfa rumusnya apa? Sami Sampingnya satu Itu miringnya akar lima Disini karena bukan hasil akhir Jadi si akarnya biarin aja di bawah Gak apa-apa ya Nah, ada suatu hal yang harus kalian perhatikan Yaitu alfanya ada di kuadran tiga Karena alfanya kuadran tiga Maka sinnya bernilai negatif Dan kosnya juga bernilai negatif Nah, kasih tanda negatif disana Yang kedua adalah Sin beta Sin beta dikasih taunya Minus tiga akar sepuluh Per sepuluh ya Nah, saya tulisnya kayak gini Biar lebih gampang dimengerti Oke, yang atas itu depan Yang bawah itu miring Karena rumus sin itu adalah demi Coba kita bikin segitiga siku-sikunya Ya, kali ini adalah beta Depannya adalah tiga akar sepuluh Meskipun disininya negatif Masukinnya positif ya Karena panjang dari sisi itu harus positif Miringnya sepuluh Kemudian kita pakai pitagoras Kalau di pitagoras itu hasilnya adalah akar sepuluh Sehingga kita mendapatkan kos beta Karena sin betanya sudah diketahui Kita cari yang lain ya Kos beta Kos beta adalah sami Sampingnya akar sepuluh Miringnya sepuluh Kemudian kita coba cari tan beta Tan beta rumusnya desa Depannya tiga akar sepuluh Sampingnya akar sepuluh Kita bisa coret ini Jadi hasilnya adalah tiga Kemudian kita perhatikan lagi Kuadrannya Beta itu ada di kuadran empat Katanya Di kuadran empat yang positif Cuman kos ya Jadi tan nya ini harus kasih negatif Kasih negatif Nah, kalau persiapannya sudah selesai Baru kita ke soal Soalnya adalah sin alpha Kos Kos beta Ditambah kot tangan alpha Dikali tan beta Nah, masukin aja angkanya Sin alpha Mana sin alpha? Minus dua per akar lima Kali kos beta Kos betanya akar sepuluh Per sepuluh Ditambah kot tangan alpha Kita gak punya kot tangan ya Kita punyanya tan Ingat, kot tangan itu kebalikan dari tan Jadi kalau tan alfanya sama dengan dua Berarti kot tangan alfanya adalah Seper dua Kali tan beta Tan betanya adalah min tiga Kita coret-coret dulu Dua sama sepuluhnya jadi lima Kemudian akar lima sama sepuluhnya jadi akar dua Jadi hasilnya yang ini adalah Minus akar dua per lima Dikurang tiga per dua Sama yang penyebut guys Jadi sepuluh Ini kali dua Jadinya min dua akar dua Yang ini kali lima Jadinya lima belas Ada jawabannya? Ada dong Yang B Masa gak ada ya Gampang gini Nomor satu Very easy Nomor dua Sin 135 Kos 135 Itu kan Udah kemarin mencongak ya Jadi kali ini kita harus cepat Sin 135 Ip berapa Ip? Sin 135 Oh betul Ip Akar dua per dua Ditambah Kos 135 Berapa Jofrey? Minus akar dua per dua Mantap banget Jofrey Dikurangin Kotangan 127 Yuk Kotangan 127 Berapa Stephen? Kok diam Stephen? Karena belum diajarin Betul sekali ya Kotangan 127 Belum diajarin sama saya Karena Ini adalah soal Zaman dulu Kalau zaman dulu Di matematika masih kenal 53 derajat Kalau sekarang udah gak Jadi gak diajarin Kotangan 127 Seperti biasa dulu Kita kurangin 180 dulu Ini kuadran berapa? 127 127 Kuadran 2 ya Kuadran 2 Untuk kotangan Kotangan itu temannya Tan Berarti dia bernilai negatif Jadi kita siapin negatifnya dulu Kuadran 2 ya Oke Nah kemudian Kotangan 127 itu Menjadi kotangan 180 Kurang 127 itu 53 ya Jadi minus kotangan 53 Yang tadinya Minus kotangan 127 Sekarang sudah berubah menjadi Minus kotangan 53 Dikali lagi Tan 53 Per Nah yang pernya ini 2 kali Kos 240 Berapa Stephen? Ya betul sekali Hasilnya adalah Minus setengah Dikurang sin 330 Berapa Angel? Minus Oke betul Minus berapa? Setengah Ya karena kuadran 4 ya Oke yang ini hasilnya adalah 0 besar Berarti 0 kuadrat Dikurang Sama minus lagi Jadi plus Nah yang ini Kotangan 53 itu Kita tahu kebalikan dari tan kan Jadi seperti tan 53 Dikali tan 53 Per 2 kali min setengah Coret-coret aja Jadinya min 1 Min ketemu min lagi Jadi plus setengah Jadi hasilnya 0 Tambah Ini tan 53 sama nih Coret aja ya 1 Per Min setengah Jadi hasilnya adalah Min 2 Guys E Easy Oke nomor 3 Nomor 3 ada Bangun datar Bangun datarnya terbentuk dari 3 buah segitiga Kita bikin dulu dari Yang paling lengkap Diketahuinya Yaitu yang paling kiri ya Yang paling kiri kalau saya gambar Segitiganya adalah Kayak ini Ini 45 derajat Yang ini adalah 4 cm A B Dan C Kita coba cari B C Kenapa kita gak cari A B Karena A B Tidak diperlukan Untuk segitiga yang selanjutnya Sedangkan B C Bisa dipakai Untuk segitiga yang selanjutnya Yaitu B D C Jadi kita coba cari B C Oke Yang ini adalah Depan Yang ini adalah Miring Jadi kita pakai rumusnya Yang depan Sama miring Sin dong Sin 45 Tulisannya sin 45 Sama dengan Demi Oke Sin 45 berapa Siapa ya Bianka Akar 2 per 2 pak Iya betul Depan Depannya itu B C ya B C per miring Miringnya 4 Oke Kali silang Sebelum kali silang Cowet-cowet itu Cowet-cowet 2 Kali silang Jadi dapat B C B C nya adalah 2 akar 2 Nah Kalau udah Saya gambar lagi Segitigian sebelahnya Sebelahnya itu Gambarnya kira-kira Seperti ini Siku-sikunya disini ya Ini namanya B C D Nah B C nya kan udah dapat Tadi 2 akar 2 Masukin sini Kemudian ini 60 derajat Sekarang kita coba cari B D Ini depan Yang ini miring Ya Jadi pakai sin lagi dong ya Sin 60 derajat kali ini Sama dengan depan per miring Sin 60 itu akar 3 per 2 Sama dengan depannya B D Miringnya 2 akar 2 Coret-coret dulu Coret 2 nya Kali silang Kali silang Dapat B D Sama dengan akar 6 guys Setelah dapat B D Kemudian kita bikin lagi Segitiga yang paling kanan Seperti ini Ada namanya B E D Kenalan dulu dong Namanya B E D Waduh Nggak ada sudut sama sekali B D nya 6 B D nya 6 guys Karena kita tadi udah dapat B D nya akar 6 Bukan 6 Akar 6 Nggak ada sudut sama sekali Gimana dong ya Coba kita hitung dulu disini ya Kalian perhatiin gambarnya Di soal Kalau ini 45 Berarti ini 45 dong Karena sudut Siku-siku ya Ini 45 45 Terus Kalau ini 60 Berarti ini 30 dong Ini kan siku-siku nih Berarti ini siku-siku juga ya Ini 60 nih Nah Dapat tuh sudutnya ya Dapat sudut 60 derajat Yang ditanyakan adalah B E Kali ini sudutnya ada di bawah 60 berarti ini adalah depannya Ini adalah miringnya Ini adalah sampingnya Jadi kita tulisannya Sin 60 Sama dengan samping Permiring Sin 60 nya Akar 3 per 2 lagi guys Sampingnya B E Miringnya adalah akar 6 Kali silang Jadi 2 B E Sama dengan akar 18 Berarti B E Sama dengan akar 18 Dibagi 2 Akar 18 diperkecil Jadi 3 akar 2 per 2 Oh tidak Salah dong Jawabannya Kenapa ya Ini sin Aduh Sami itu kos Sudah sudara Kos 60 Kos 60 itu hasilnya adalah setengah Setengah berarti Ini akar 6 Berarti akar 6 per 2 Betul guys Akar 6 per 2 guys Gitu ya Jawabannya Next Nomor 4 guys Nomor 4 Ada sin kuadrat alpha Per 1 Tambah Kos alpha Oke Nah Dia harus sederhanain ya Coba kita ubah Sin kuadratnya Punya rumus apa? Rumusnya adalah Sin kuadrat alpha Ditambah Kos kuadrat alpha Sama dengan 1 Berarti kalau kita pengen sin kuadrat doang Berarti sin kuadrat alpha Sama dengan 1 Kosnya pindahin ke sana Minus kos kuadrat alpha Otomatis sin kuadrat ini bisa berubah Jadi 1 min kos kuadrat alpha Per 1 plus kos alpha Terus yang atas bisa kita faktorin Pakai rumus A kuadrat min B kuadrat A kuadrat min B kuadrat Itu rumusnya A plus B A min B Jadi Hasilnya adalah 1 plus kos alpha Yang satu lagi 1 min kos alpha Per 1 plus kos alpha Kos alfanya dicoret Jadi tinggal 1 min kos alpha D Oke C Lanjut nomor 5 Masih panjang nih perjalanannya Seorang anak tingginya 1,7 meter Seorang anak tingginya 1,7 meter 1,7 meter Mengamati puncak tiang bendera Dari Suatu tempat Oke ini ada tiang Dan ini ada bendera Dia mengamati Mengamati berarti lihat ke atas Oke kejauhan Coba sekali lagi Oke pas ya Nah dia mengamati Pakai sudutnya 37 derajat guys Nah kemudian dia maju Dia maju ke sini Maju ke sini itu Sejauh 3 meter Sehingga sudut elevasinya berubah menjadi 45 Nah sekarang dia udah ke sini nih Sekarang sudutnya menjadi 45 Oke ada berapa segitiga disini Ada 2 ya Ada segitiga yang panjang Ada segitiga yang pendek Nah saya gambar dua-duanya Dipisahin Satu gini Satu lagi pendek Yang ini 45 Yang ini 37 Oke nah sebelum kita mulai Saya mau kasih dulu Karena ini banyak paket sin 37 ya Sin 37 itu 3 per 5 Cos 37 itu sama dengan 4 per 5 Tan 37 itu sama dengan 3 per 4 ya Nah ada yang 53 Nah ada yang 53 Sin 53 derajat itu sama dengan 3 per 5 Cos 53 derajat sama dengan Sorry yang ini 4 per 5 Yang ini 3 per 5 Kemudian yang tan 53 derajat itu sama dengan 4 per 3 Nah ini harus dihafalin juga Tapi nanti diulangan sih saya gak akan keluarin yang 37 sama 53 ya Saya keluarin yang 30 60 45 Oke Terus kita bikin dari segitiga yang pak besar dulu Yang besar itu kita gak tau panjangnya nih ya Nah ini kita tau 3 Tapi kita gak tau ini Jadi kita misalkan X Dan kita gak tau tinggi benderanya kita misalkan Y Otomatis segini itu adalah 3 ditambah X Dan tinggi benderanya adalah Y Gitu ya Kemudian yang 45 Cuman X aja gak ada 3 nya Karena dia pendek Dan ini Y Nah kita mulai dari yang paling gampang dulu Yaitu yang sebelah kanan Yaitu tan 45 ya Kenapa pakai tan? Karena kita punya depan Sama samping Jadi kita pakai tan Tan rumusnya desa Depannya Y Sampingnya X Tan 45 itu 1 1 sama dengan Y per X Berarti Y sama dengan X Kali silang ya X nya kesini Sudah? Nah kalau udah dapet Y sama dengan X Berarti Y yang ini berubah menjadi X Sehingga saya bisa tulis lagi tan 37 sekarang Tan 37 sama dengan Depan persamping Depannya X Sampingnya 3 plus X Tan 37 berapa tadi? 3 per 4 Sama dengan X per 3 plus X Kali silang Jadinya 9 plus 3 X Sama dengan 4 X Berarti 9 sama dengan X Nah dapet X nya 9 nih Ganti 9 Tapi kita gak perlu X Kita perlunya tinggi bendera Tinggi bendera itu Y Jadi kita masukin lagi disini Set Berarti Y nya sama dengan 9 juga Ya 9 apa? 9 meter Nah masalahnya adalah 9 meter itu cuma dari Ini lihat gambar bendera ya 9 meter itu cuma dari ujung tiang bendera Sampai kesini doang Sedangkan tinggi tiang bendera itu Harus diukur dari tanah ya Jadi harus ditambah tinggi orang 1,7 Otomatis tinggi bendera menjadi 9 Ditambah 1,7 10,7 jawabannya C Lanjut lagi Nomor 6 Nomor 6 Identitas lagi Tan theta Per sin theta Cos theta Oke coba ya Ini diapain ya Tan theta itu sin Per cos ya Tan itu sin per cos Per lagi Sin theta Cos theta Terus Sin nya bisa dicoret Sin yang ini sama yang ini Cos nya turun ke bawah Jadinya 1 per cos Kuadrat theta Oke Udah sampai sini Kita pengennya jadi 1 plus tan kuadrat ya Atau 1 min cos Ini gak 1 min sin Sekuadrat gak bisa ya 1 per Ini tuh Seper cos ya Seper cos itu second kan Seper cos itu second Second kuadrat theta Nah second kuadrat theta Itu ada rumusnya 1 plus tan Kuadrat theta Itu sama dengan Second kuadrat theta Rumus ini Nah ini bisa berubah Jadi 1 plus Tan kuadrat theta Jawabannya D Nomor 7 Nomor 7 Ada kotangan X Kotangan X Sama dengan Minus akar 5 Per 7 Nah kotangan itu Kita tahu Kebalikan dari tan Kan Kebalikan dari tan Tan itu rumusnya Desa Berarti kotangan rumusnya Sade Kebalikan Ingat Bikin segitiga siku-sikunya Disini ada LX Kemudian sampingnya Akar 5 Depannya 7 Pitagoras 49 Tambah 5 5 4 Akar 5 4 Oke Yang ditanyakan adalah Kosekan Kosekan X Kosekan itu Kebalikannya sin Sin itu D Mi Kosekan jadi Mi D Gitu ya Miringnya Akar 5 4 Kedepannya 7 Akar 5 4 Bisa dikecilin gak sih Pakai ponfaktor ya Kecilin ya Bagi 9 6 ya Berarti 3 akar 6 Per 7 Oke Nah tinggal plus atau minnya nih Ini kuadrat berapa nih 270 sampai 360 Kuadrat 4 ya Kosekan itu Temannya sin kan Kebalikan sin Jadi sin di kuadrat 4 Hasilnya pasti negatif D Lanjut Nomor 8 Nomor 8 Ada tan alfa Tan alfa Sama dengan Min P Bikin lagi Sekitiga siku-sikunya Kemudian ada alfa Min P Itu artinya Min P Per 1 ya Ini berarti Desa Depannya P Sampingnya 1 Jadi depannya itu P Sampingnya itu 1 Berarti pitagorasnya adalah Akar 1 kuadrat Ditambah P kuadrat Ya A kuadrat Tambah B kuadrat Sama dengan C kuadrat Nah kalau udah Kita bisa cari Sin alfa Sin alfa Minus Sekan Alpha Sin alfa dulu Sin itu adalah D mi Depannya adalah P Miringnya adalah Akar 1 Plus P kuadrat Dikurang Sekan Sekan itu kebalikan Dari kos Kos itu kan Sami ya Kalau dibalik Jadinya Misa Miringnya 1 plus P kuadrat Persamping Sampingnya 1 Oke Sampai sini belum selesai Kita harus tentuin dulu Positif atau negatifnya Lihat ini Pi per 2 itu 90 derajat kan Sampai 180 derajat Berarti kuadran berapa ini 90 sampai 180 Kuadran 2 Kuadran 2 siapa yang positif Sin Berarti positif Sekan itu temannya kos kan Kebalikan dari kos Berarti dia harus negatif Negatif ketemu negatif Jadinya positif Gitu Kalau udah tinggal samain penyebut aja Sama penyebutnya yang sebelah kiri tetap 1 plus P kuadrat Yang sebelah kanan Kita jadiin akar 1 plus P kuadrat Berarti yang atas juga harus dikali 1 plus P kuadrat Otomatis hasilnya menjadi P ditambah 1 Ditambah P kuadrat Akarnya hilang ya Per akar 1 plus P kuadrat Jawabannya adalah Yang BB Lanjut nomor 9 Nomor 9 ada segitiga PQR Kita gambar dulu segitiganya Kemudian ada P Ada Ki Kemudian ada R ya Panjang PQ-nya 6 Panjang QR-nya 9 Sudut PQR-nya 120 Yang ditanyakan adalah panjang PR Sisi depannya Sisi depannya 120 Sama sisi PR itu saling Berpasangan Jadi tulisannya Jadi tulisannya PR kuadrat Sama dengan Paling belakangnya Cos 120 Selalu gitu ya Sisanya 9 sama 6 kan 9 kuadrat Tambah 6 kuadrat Minus 2 Kali 9 Kali 6 Kali cos 120 Yuk PR kuadrat Sama dengan 81 Tambah 36 Dikurang 2 Kali 5 4 Kali cos 120 Itu min setengah Jadi PR kuadrat Sama dengan Min setengah Sama ini Coret dulu ya 81 Tambah 36 1 1 7 Ditambah Min kali min Jadi plus 5 4 Berarti PR kuadrat Sama dengan 1 6 7 1 Jadi PR nya Akar dari 1 7 1 PR nya Kalau disederhanain 1 7 1 Dibagi 3 57 Dibagi 3 19 Berarti 3 akar 19 guys E Nomor 10 Diberikan Segitiga A B C A B C C Dengan panjang sisi AB nya 20 BC nya Adalah 10 akar 3 Dan AC nya Adalah 10 Maka besar Sudut A Adalah Nah ini ya Sudutnya ada 1 Jadi kita pakai Aturan cos Aturan cos Rumusnya adalah 10 akar 3 Karena sisi yang Bersesuai Adalah 10 akar 3 Dikuadatin Sama dengan Paling belakangnya Cos A Nah sisanya Tinggal Si 10 Sama si 20 10 kuadrat Tambah 20 kuadrat Dikurangi 2 Kali 10 Kali 20 Kali cos A Nah kemudian Tinggal dikuadatin aja 100 kali 3 300 Sama dengan 100 Tambah 400 Dikurang 400 Kali cos A Jadinya 300 Dikurang 500 Sama dengan Minus 400 Kali cos A Terus Ada Min 200 Sama dengan Min 400 Cos A ya Berarti Cos A nya adalah Min 200 Bagi min 400 Tengah Berapa cos Tengah A Sama dengan 60 derajat Yeay C Lanjut 11 ya Nomor 11 Kita gambar lagi Segitiga ABC nya Segitiga ABC Dengan Panjang sisi A Adalah 4 A kecil itu Harusnya ya Panjang sisi A kecil A kecil itu A yang diseberang A Berarti 4 B kecilnya Adalah 6 Berarti Seberang B nya Adalah 6 Sudut C nya Adalah 30 Yang ditanya Luas segitiga Oke Kita lihat Ini ada 6 Sama 4 ya 6 4 sama 30 Udah sesuai Yang ini kan Nah berarti Luasnya bisa langsung Luas sama dengan Setengah Kali A Kali B Kali sin C Setengah Kali 24 Kali setengah 24 bagi 4 6 B Gampang Lanjut 12 Segi 12 Segi 12 Beraturan Segi 12 Beraturan Kalian gak usah Gambar Segi 12 nya Gambar aja Beberapa Gini yang penting Kalian tahu Bentuknya kira-kira Gimana lah ya Nah Satu lingkaran itu kan 360 raja Tapi ini dibagi 12 Jadi gak 360 Bagi 12 Berapa 30 raja Berarti ini 30 raja 1 segitiga Gini Nah Jari-jari luarnya Adalah 10 Ini 10 Berarti ini 10 Kita cari luas 1 segitiga Luas segitiga Sama dengan Setengah Ini 10 Ini 10 Berarti udah sesuai nih Udah gini ya 10 10 ya Nah Berarti Setengah Kali 10 Kali 10 Kali sin 30 Sama dengan Berapa nih Setengah Kali 100 Kali setengah lagi Berarti 25 Nah 25 itu baru Luas segitiga 1 biji ya Kita harus cari Luas segi 12 Luas segi 12 Berarti 12 segitiga 12 kali 25 12 kali 25 300 A Yang selanjutnya Nomor 13 Nomor 13 Ada 2 segitiga Kita bikinnya Dari yang lengkap dulu Yang paling lengkap Yang sebelah kiri Yang sebelah kiri Ada 45 derajat Kemudian ada 30 derajat Dan ada 10 cm Disini ada A Disini ada D Disini ada C ya Nah Kita coba cari Panjang AC Karena AC nanti Bisa dipakai Di segitiga sebelah Sudutnya ada berapa 2 Ya 2 Yang ini Pasangannya 45 pasangannya 10 Yang 30 pasangannya AC ya Jadi kita bikinnya Pakai AC Per Sin 30 Aturan Sin Sama dengan Yang biru 10 Per Sin 45 Jadi AC nya tetap AC Sin 30 nya Ganti setengah 10 nya tetap 10 Sin 45 nya itu Akar 2 per 2 2 nya bisa dicoret Kemudian kita Kita kali silam Jadi akar 2 AC sama dengan 10 AC nya sama dengan 10 Per akar 2 Akarnya biarin dulu aja Karena bukan hasil akhir Ya Nah setelah selesai Baru kita gambar Segitiga yang satu lagi Yang sebelah sana Yang sebelah sana Ada 60 derajat 60 derajat Dan kita punya AC 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 B AC nya adalah 10 Per akar 2 Yang ditanya adalah BC BC berarti ini Oh yang ini Ada 10 akar 2 Di sini ya Ada Ada di gambar Nah sudutnya satu Yang ditanya seberangnya Berarti pakai aturan Kos Oke Aturan Kos bunyinya apa BC Kuadrat Sama dengan Bla 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 Belakangnya Kos 60 Karena BC Berpasangan sama 60 Sisanya itu adalah 10 akar 2 Dikuadratin Ditambah 10 Per akar 2 Dikuadratin Dikurang 2 Kali 10 akar 2 Kali 10 Per akar 2 Aduh Gak cukup tempatnya Berarti BC Kuadrat sama dengan 200 Ditambah 100 Bagi 2 50 Dikurang Ini akar 2 nya Bisa kecoret nih ya 100 Kali 2 200 Kali kos 60 nya Itu setengah Jadi hasilnya 250 Dikurang 100 Jadi hasilnya 150 BC nya ya BC kuadrat Berarti BC nya adalah Akar 150 Jadi hasilnya adalah 5 akar 6 Disederhanai Lanjut Nomor 14 Nomor 14 Ada segitiga ABC Panjang BC nya 4 Kita bikin dulu segitiga nya Segitiga kasih nama ABC Kalau dia gak bilang siku-siku Kamu gak boleh bikin siku-siku ya Kita anggap Dia bukan siku-siku dulu A nya 45 Derajat B nya 60 Derajat Oke ini masih sama kayak tadi Ini pasangannya ini Kemudian yang 60 Pasangannya adalah AC ya Jadi Tulisannya AC Per Sin 60 Sama dengan 4 Per Sin 45 Yuk masukin Angkanya jadi 4 per akar 2 Per 2 Sedangkan yang ini AC Per akar 3 Per 2 Coret dulu Akar 2 nya Kemudian kali silang Kali silang Jadinya akar 2 AC Sama dengan 4 akar 3 Berarti AC nya sama dengan 4 akar 3 Per akar 2 Kita kali akar 2 Per akar 2 ya Kali akar 2 Per akar 2 Jadi hasilnya adalah 2 akar 6 2 akar 6 C Kemudian 15 15 ada sisi yang 1 adalah A sama dengan 4 B sama dengan 6 C sama dengan 8 ya Luas segitiga Luas segitiganya Kita pakai rumus yang Luas sama dengan Akar S S min A S min B S min C Dengan catatan S nya adalah Setengah Keliling Keliling itu berarti A tambah B Tambah C Jadi hasilnya setengah Buka kurung 4 tambah 6 Tambah 8 Berapa tuh 10 tambah 8 9 ya 18 Bagi 2 9 Oke Nah kalau sudah dapat S nya 9 Baru masukin sini 9 buka kurung 9 kurang 4 Kemudian 9 kurang 6 Kemudian 9 kurang 8 Jadi hasilnya akar 9 x 5 x 3 x 1 Jadi hasilnya adalah 9 nya keluar ya Jadi 3 3 akar 15 E Oke nomor 16 Nomor 16 Kita pakai Cara SI dulu Kalau cara SI itu Kita lihat Amplitudo nya nih Amplitudo itu Jarak dari tengah Ke atas ya Berapa? 3 per 4 Otomatis nanti tulisannya Pasti Y sama dengan 3 per 4 Bisa sin Bisa cos Dan sebagainya ya Kita lihat ini mulanya Dari 0 Ke atas Satu puncak Eh satu Gunung Satu lembah ya Satu gunung Satu lembah Pasti sin Nah terus Periodenya 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 itu kan Rumusnya Periodenya Sama dengan Apa kemarin 360 derajat Dibagi B ya Nah ini kan nanti Sin B X Kita harus cari B nya Pakai cara ini Periodenya itu Satu gunung Satu lembah Yaitu P P itu 180 derajat Jadi kamu tulis Periodenya 180 derajat Sama dengan 360 Dibagi B Kali silang 180 B Sama dengan 360 Berarti B nya Sama dengan 2 Nah setelah kita Dapetin B nya 2 Masukin sini Sehingga lengkap Y sama dengan 3 per 4 Sin 2 X Jawabannya adalah C Gitu ya Nah itu cara Cara apa Cara SI Nah kalau pakai cara PG Gimana Karena ini soal PG Jadi kita boleh pakai cara PG Cara PG nya adalah Kalian ambil Satu buah titik Yang ada di Kurva ini Contoh Misalnya Setengah P Setengah P itu Ada di sumbu X Berarti Koordinatnya adalah Setengah P Koma 0 Karena di sumbu X Pasti Y nya 0 Nah ini kita Nggak familiar Pakai P Jadi kita pakai 90 derajat Koma 0 Oke Nah ini kita masukin Kepilihan Coba pilihan yang A Yang A itu Y sama dengan Sin Buka kurung X Ditambah P per 2 P per 2 itu 90 derajat Jadi hasilnya Sin Buka kurung X nya masukin 90 90 Tambah 90 Jadi hasilnya adalah Sin 180 Sin 180 Adalah 0 Nah cocok nggak Cocok ya Kalau cocok Mungkin Ini jawabannya Baru mungkin Belum pasti Yang B Kalau yang B Cobain Y sama dengan 3 per 4 Sin X Masukin sinnya 90 3 per 4 Kali sin 90 Itu berarti 3 per 4 Kali 1 Jadi hasilnya 3 per 4 Cocok nggak sama ini Sama 0 Kan 90 itu pasangannya Sama 0 ya Nggak cocok kan Kalau nggak cocok Berarti B nya pasti salah Masukin yang C Yang C Y sama dengan 3 per 4 Sin 2 X X nya diganti Jadi 90 Jadi 3 per 4 Kali sin 180 Jadi hasilnya 3 per 4 Gitu Kemudian yang D Kalau kamu cobain Sin itu salah Hasilnya Yang E juga salah Berarti tinggal yang A Sama yang C Setelah kamu dapat Yang A sama yang C Kamu bisa cobain Satu titik lagi Cobain titiknya yang ini Nah ini Ini pasti tengah-tengahnya Antara 0 Sampai 90 Berarti ini 45 Nah kamu masukinnya 45 Coba masukin 45 Ke yang A Scroll dulu ke bawah ya Yang A Yang A berarti sin Buka kurung 45 Tambah 90 Berarti sin 135 Sin 135 itu hasilnya Akar 2 per 2 kan Sedangkan dia hasilnya 3 per 4 tuh Lihat 3 per 4 45 itu pasangannya Sama 3 per 4 Jadi kamu dapatnya Akar 2 per 2 Ya pasti salah gitu Ya Cobain yang C Yang C Y sama dengan 3 per 4 Kali sin 2X 2 kali 45 2 kali 45 Berapa sih 90 ya Sin 90 berapa sih 1 1 kali 3 per 4 Ya 3 per 4 Tuh cocok kan 3 per 4 Nah itu cara PG Oke Terserah kalian mau pakai yang mana Bebas Lanjut Nomor 17 Oke Nomor 17 Ada sin alpha Sin alpha Sama dengan 8 per 17 Kita langsung gambar aja Segitiga siku-sikunya Ini alpha Sin itu apa Demi ya Depannya 8 Miringnya 17 Pitagoras Ini triple Pitagoras Berarti sampingnya 15 Kita coba siapin dulu Cosnya Cos alpha itu sama dengan Sami Samping Permiring Tapi Kuadrannya Kuadran 2 90 sama 180 Kuadran 2 Berarti cosnya negatif Ya Yang ditanyakan adalah Second Second alpha Kebalikan dari cos kan Ini tinggal dibalik aja Jadi min 17 Per 15 Jawabannya B Kemudian nomor 18 Nomor 18 Ada Second beta Sama kotangan Teta Kita coba bikin dulu Dari second beta Second beta nya Minus 25 Per 7 Second itu Kebalikan dari cos Kalau cos itu Sami Berarti second itu Misa Berarti miringnya 25 Sampingnya 7 Coba kita bikin Segitiga siku-sikunya Ini beta Miringnya 25 Sampingnya 7 Berarti depannya Triple Pitagoras 24 ya 7 24 25 Oke Nah kita mau cari Tan Karena dia mintanya Tan Kita coba cari Tan Tan itu desa Depannya 24 Sampingnya 7 Dan sudutnya Adalah sudut tumpul Beta adalah sudut tumpul Berarti kuadran 2 Tan di kuadran 2 Negatif guys Nah kalau udah Kita masuk ke Kotangan Teta Kotangan Teta nya 5 Per 12 Kotangan itu Rumusnya Kalau Tan itu kan Desa ya Kalau kotangan berarti Sade Kebalikan dari Tan Bikin segitiga siku-sikunya Teta Sampingnya 5 Depannya 12 Miringnya 13 Nah terus Kita cari Yang ditanyakan adalah Kosekan Kosekan Teta Kosekan itu Kebalikan dari Sin Jadi kita cari Sin nya dulu Sin itu Demi 12 Per 13 Sudutnya lancip Berarti positif Berarti kosekannya Tinggal dibalik 13 Per 12 Yang ditanyakan adalah Tan Beta Dikali Kosekan Teta Tan Beta Min 24 Per 7 Kali Kosekan Teta 13 Per 12 Ini kali Coret Bagi 2 Jadinya Min 26 Per 7 B Lanjut nomor 19 Nomor 19 Ada Tan C Tan C Sama dengan Min 1 Per P Ini adalah Depan Ini adalah Samping Bikin segitiganya Ini C ya Depannya 1 Sampingnya P Ini akar P kuadrat Dikurangi 1 kuadrat Jadi P kuadrat Min 1 Oke Yang ditanya Sin C Dan Cos C Kita coba cari Sin C Dulu Sin C Adalah D Mi Depannya 1 Miringnya P Cos C Sami Sampingnya P kuadrat Min 1 Miringnya P Nah Kuadratnya Kuadratnya Kuadrat 4 270 Sampai 360 Berarti Kuadrat 4 Kalau kuadrat 4 Sinnya Bernilai Negatif Cosnya Bernilai Positif Nah Ini yang ditanya Sin C Dikali Cos C Ini tinggal Kaliin aja Kalau dikaliin Atasnya Jadinya Minus akar P kuadrat Min 1 Bawahnya P kali P Jadi P kuadrat Ada gak Ada suruh Sudara Desa Aduh Salah masukin Lagilah Ini salah Maaf Maaf Ya Perbagi Perbagi Ini Depannya Satu Sampingnya P Sampingnya 1 plus P kuadrat Oke Nah Berarti Sinnya Adalah 1 Per 1 Plus P kuadrat Yang Cosnya Adalah P Per P Per Akar 1 Plus P kuadrat Dikaliin Yang atas Dikaliin P Kali Min 1 Jadinya Min P Yang bawah Akar 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 Jadi 1 Plus P kuadrat Jawabannya Yang A Lanjut 20 20 Segitiga Siku Siku ABC Jadi Kita harus Gambarnya Segitiga Siku Siku Sekarang Siku Sikunya Di C Panjang AB 5 Akar 2 Sin A 3 Per 2 Akar 3 Yang ditanya AC Kita mulai dari Sin dulu Sin A Adalah 3 Per 2 Akar 3 Sin A Rumusnya Demi Demi Itu harus Sama Dengan 3 Per 2 Akar 3 Depannya Yang mana Depannya Adalah BC Kita masukin BC Miringnya Kebetulan Tidak 5 Akar 2 Sama Dengan 3 Per 2 Akar 3 Kali Silang 2 Akar 3 BC Sama Dengan 15 Akar 2 Berarti BC nya Adalah 15 Akar 2 Per 2 Akar 3 Yang ditanyakan Adalah AC AC Berapa Nah Setelah Sampai Sini Kita Beresin Dulu BC Berarti BC nya Adalah 15 Akar 2 Per 2 Akar 3 Kenapa Diberesin Karena Nanti Mau Pitagoras Jadi Kita Kali Akar 3 Per Akar 3 Jadi Hasilnya 15 Akar 6 Per 6 Coret Bagi 3 5 Sama 2 Jadi Hasilnya 5 Akar 6 Per 2 Nah Baru Kita Pitagoras Pitagoras AC Quadrat Ditambah BC Quadrat Sama dengan AB Quadrat AC Quadrat AC Ditanya BC Kita Sudah Punya 5 Akar 6 Per 2 Dikuadrat Sama Dengan AB 5 Akar 2 Dikuadrat Jadi AC Quadrat Ditambah 25 Kali 6 150 Ya 150 Per 4 Sama Dengan 25 Kali 2 50 Nah Ini Kita Kali 4 Semua Jadinya 4 AC Quadrat Ditambah 150 Sama Dengan 200 4 AC Quadrat Sama Dengan 50 Kemudian AC Quadrat Sama Dengan 50 Per 4 Berarti AC Diakarin Akar Dari 50 Per 4 Diakarin Berapa 2 50 Diakarin 5 Akar 2 Jadi 5 Akar 2 Per 2 Benar Jawabannya Yeay Betul B Lanjut 21 Cos 480 Itu dia Kelewatan D360 Jadi kita Kurangin 360 480 Kurang 360 Itu 120 Dikurang Sin Minus 60 Itu Kelewatan Dari 0 Ini harus Ditambah Dulu 360 Per Yang bawahnya Setengah Tan 3 30 Bisa Langsung Berapa Jawabannya Min Akar 3 Per 3 Cos 120 Min Setengah Min Sin 300 Per Min Akar 3 Per 6 Min Setengah Minus Sin 300 Minus Setengah Akar 3 Akar 3 Per 2 Ini jadi Plus Per Min Akar 3 Per 6 Oke Lanjut Yang ini Kita kali 6 dulu Semua Kali 6 Kali 6 Biar 6 Hilang Jadi hasilnya Min 3 Ditambah 3 Akar 3 Per Min Akar 3 Terus Akarnya Kita kali Lagi Kali Min Akar 3 Per Min Akar 3 Jadi hasilnya 3 Akar 3 Min 9 Per 3 Dibagi 3 semua Akar 3 Min 3 A Kemudian Nomor 22 Seorang Anak Bermain Layang Layang Dan Menggunakan Tali Sepanjang Ada Anak Main Layang Layang Ada Talinya Kalau di Matematika Talinya Lurus Layang Layang Terus Talinya Sepanjang 20 Meter Panjang Juga Jika Sudut Yang Dibentuk Tali Dan Garis Horizontal Mana Garis Horizontal Horizontal Ini Yang Ke Kanan Oke Dengan Tali Dan Horizontal Nya Adalah 53 Derajat Lagi 53 Tinggi Layang Layang Berapa Jadi Caranya Adalah Pakai Sin Tulisannya Sin 53 Derajat Sama Dengan Demi Depannya Adalah Sin 53 Berapa Sin 53 Tadi 4 Per 5 Sama dengan Depannya Itu Nggak Tahu X Miringnya Adalah 20 Kali Silang Jadi X 5X Sama Dengan 80 X Sama Dengan 16 Meter Karena Karena Tinggi Tinggi Anak Tinggi Tahu Jadi Tinggi Anak 0 Jadi Tinggi Layang 16 Kalau Tinggi Anak Dikasih Tahu Kamu Ini Harus Tambahin Tinggi Anak Lanjut 23 Terakhir Nomor 23 Yang Ditanyakan Adalah DC Kita Lihat Dulu Segitiga Yang Pertama Segitiga Siku Siku Di Sebelah Kiri Itu Ada 30 Derajat Dan Ini Siku Siku Dan Ini 12 Ini Sisi Depannya Depan Jadi Kita Cari Sisi Depan Yang Namanya BD Sin 30 Sama Dengan Depan Per Miring Miringnya 12 Sin 30 Setengah BD Per 12 Dapat BD Sama Dengan 6 Sudah Dapat BD 6 Yang Ditanyakan C D Kita Pakai Segitiga Yang Kedua Yang Sebelah Kanan Siku Sikunya Di Sini 45 Derajat Ini B Ini D Ini C Nah BD 6 Kita Pakainya Tan Tan 45 Sama Dengan Desa Tan 45 Itu Satu Satu Sama Dengan Depannya 6 Sampingnya CD Berarti CD Nya Adalah 6 Juga Cek Yes Selesai Guys Nah Kan udah selesai Jadi seharusnya kalian ulangannya bisa Ulangannya yang mirip-mirip Gini lah Soalnya ya Seperti biasa Saya gak pernah keluarin Soalnya susah Pasti soalnya mirip latihan Gitu Kalian gak usah khawatir Nah Kalau yang Tadi Pertamanya Di Skip Videonya Jangan lupa Kalian subscribe Dan bunyikan loncengnya Ada giveaway Buat kalian Giveaway nya Kapan nanti Kalau kalian udah lulus Dari Smart 1 Oke Thank you guys Nanti video selanjutnya Akan saya kirim lagi Di pertemuan yang selanjutnya Bye